Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk recap minggu yang keempat. Udah half season dan background gue ganti untuk minggu yang keempat karena kalau misalkan temen-temen mungkin ngeliat standing, ngeliat half season champion itu juga udah tau lah kalau misalkan Onyx sekarang berada di puncak last man dan sesuai dengan apa yang udah gue bilang dari awal untuk season 12 recap setiap minggunya gue bakal taruh background tapi background itu adalah puncak atau pemuncak last man lah buat di MPL Indonesia season 12 makanya siapapun mau itu nanti Alter Ego di atas mau nanti Evos, mau itu Bigetron, mau itu Dewa sekalipun gue akan taruh logo ini di belakang sebagai bentuk apresiasi dari channel ini ya walaupun gak dapet apa-apa sebenernya tapi kalau begitu kita bakal mulai dari hasil terlebih dahulu temen-temen ini dia hasilnya di minggu yang keempat ternyata terlalu banyak plot twist yang terjadi mulai dari hari Kamis itu Alter Ego menang melawan Dewa United Esports 2-0 tanpa balas Aura Fire menang melawan Geek 2-0 juga tanpa balas hari Jumat ada Rebellion Xeon yang menang melawan Evos Legends 2-0 tanpa balas Gord muncul ini menandakan bahwa memang MPL season 12 ini kayak banyak banget warna hero-nya warna draft pick-nya dan hal tersebut yang mungkin membuat season 12 ini tuh kayak beda banget sama season-season sebelumnya temen-temen selanjutnya ada Bigetron Alpha yang di kalahkan oleh Onyx dengan skor 0-2 tanpa balas di hari Sabtu ada Evos Legends yang dibungkam oleh Bigetron Alpha 1-2 Geek Farm yang menang atas Rebellion Xeon 2-0 dan RRQ yang secara mengejutkan di kalahkan 0-2 tanpa balas oleh Alter Ego melihat trend positif yang berlanjut di hari Minggu Alter Ego mengalahkan Aura Fire dengan skor 2-0 dan pertandingan penutupnya ada Dewa yang di kalahkan oleh RRQ 0-2 temen-temen dan kalau temen-temen lihat dari standingsnya ini adalah standings yang paling update dari Minggu keempat hari yang keempat dimana untuk Dewa United Esports tiba-tiba berada di bawah temen-temen di urutan yang ke-9 Alter Ego, Rebellion Xeon dan Geek Farm mulai meranjak naik Aura Fire masih bertengger di posisi yang kelima tapi kalau temen-temen lihat ini posisi kelima sampai posisi ke-9 itu bener-bener sama semuanya dari match rate win or lose-nya gue cukup kasian sama Papulung sih nanti kalau misalkan talent prediction bingung nih misalkan Aura ketemu Geek Farm atau Geek Farm ketemu Rebellion atau Rebellion ketemu Alter Ego atau ketemu Dewa pasti gue yakin Papulung bakal bingung vote yang mana sementara untuk top 4 ada Evos Legends, Biron Alpha, RRQ dan Onyx sebagai pemuncak kelas main juga untuk Minggu keempat atau Half Season kita dan buat temen-temen yang bingung sama kelas main kali ya gue mau ngebahas kelas main sedikit ya kan kan banyak nih yang kayak match winnya 6-2 terus ada yang 3-5 juga dan gimana sih bang buat nentuin urutan dari kelas main sampai nanti di akhir dari regular season sebenernya untuk melihat dari Half Season itu paling gampang temen-temen karena temen-temen tinggal lihat nih dari kiri ke kanan baru head to head nah contohnya kayak Onyx sama RRQ nih Onyx sama RRQ secara head to head emang RRQ lebih menang tapi kan head to head itu paling terakhir dilihatnya dan termasuk ke dalam syarat yang dilihat nanti di akhir season kebetulan Onyx sama RRQ pembedanya ada di game win-lose raid nah itu dia yang di tab ketiga dan keempat sama agregat point dari situ aja Onyx jauh lebih unggul dibandingkan RRQ satu game perbedaannya seandainya RRQ itu 13-5 dan agregat pointnya 8 RRQ ada di puncak kelas main kenapa bisa begitu bang? karena RRQ menang lawan Onyx waktu week yang pertama tapi dikarenakan Onyx game win-lose nya itu game rate nya persenannya lebih bagus agregat pointnya lebih tinggi makanya mereka ada di puncak kelas main selanjutnya contoh dari Geekfarm Rebellion Xeon sama Alter Ego Esports Geekfarm sama Rebellion Xeon ini kan kebetulan secara angka semuanya sama rata loh tapi bang kenapa Geekfarm yang di atas? coba deh liat waktu minggu keberapa Geekfarm sama Rebellion Xeon itu ketemu dan Geekfarm menang 2-0 tanpa balas minggu keempat minggu ini hari yang ketiga temen-temen kalau temen-temen inget ya terus kenapa Aura Fire itu di atas di urutan yang kelima? ya jelas karena memang dari game rate persentagenya sama agregat pointnya Aura Fire ini bener-bener lebih tinggi daripada Geekfarm atau bahkan Rebellion Xeon sementara karena Alter Ego Esports ini kebetulan game win-lose nya lebih rendah 1% dari temen-temen Rebellion Xeon walaupun agregat pointnya sama tapi karena game win-nya lebih sedikit game lose-nya juga jatohnya mepet-mepet ya kan? cuma karena game win-nya lebih banyak dari Rebellion Xeon sangat diwajarkan kalau Rebellion Xeon ini berada di atas dari Alter Ego Esports dan lagi-lagi pokoknya temen-temen harus lihat dari kiri ke kanan siapa yang lebih unggul kalau pointnya sama persis kayak Geekfarm sama Rebellion Xeon baru head-to-head itu cara membaca bagaimana kelasmen dari regular season sampai nanti akhir dari week ke-8 hal tersebut tentunya membuat udah banyak juga nih postingan-postingan kayak gini ya kan juara paru musim tapi emang kalau benar-benar bicara juara paru musim Onyx lebih sering sih untuk mendapatkan title ini juara paru musim atau bahkan bisa dibilang kayak pemuncak kelasmen lah untuk di regular season dan seperti biasa gue bakal ada 9 cuplikan karena 99-nya itu kan main jadi tentunya 99-nya bakal kebagian tapi nah ini dia yang berbeda untuk di Recap yang minggu keempat yang mungkin temen-temen ngeliat kayak banyak match seru banyak plot twist-nya tapi Recap gue gak bakal berat-berat banget buat sekarang Recap gue lebih berfokus sama pengembangan-pengembangan atau development-development kecil yang kebetulan mempengaruhi dari patch terbaru dan ini yang bakal kita ulik pelan-pelan kita mulai dari yang pertama Alter Egoi Sports vs Dewa yang fokusnya bakal ke Dewa memperkenalkan kepada kalian website vogapin.com wah ini dia nih temen-temen yang sebenernya mau gue tunjukin kepada kalian semua yang mungkin penasaran gitu loh mau top up diamond mau top up game apapun disini lengkap banget kebetulan tapi temen-temen gue gak cuma pengen memperkenalkan kayak wah ini ada website buat top up wah disini top up yang termurah ya kan kayak tagline ini termurah segala macem tapi gak cuma itu temen-temen yang mau gue tunjukkan dari website vogapin ini website vogapin ini gak cuma lengkap juga untuk jual beli diamond tapi dia juga bisa untuk melakukan transaksi-transaksi lain termasuk bayar BPJS atau bahkan bayar listrik token gak cuma itu temen-temen kalau temen-temen mungkin mau top up mobile legend ya kan untuk harga yang tidak punya akun vogapin dan yang punya akun vogapin ini kebetulan berbeda nah ini kan gue udah ada akunnya nih ya kan coba deh kita bandingin harganya temen-temen ya kita apple to apple kan wah gue suka banget nih yang main matchup-matchup begini kan nih yang kiri gue gak login gak pake ID ya kan yang kiri adalah harga untuk para pembeli yang general temen-temen yang tidak ada diskon potongannya 14 diamond harganya 3567 tapi buat yang punya akun dan gue disini sistemnya sebagai reseller gue bisa beli diamond dengan harga lebih murah daripada yang di website sini wah bang kenapa bisa begitu sih bang ya karena gue bisa juga memperkenalkan kepada kalian bahwa vogapin itu juga membuka untuk reseller-reseller buat temen-temen yang mungkin punya skill atau bahkan kemampuan untuk berjualan nih temen-temen jadi mungkin buat temen-temen yang punya banyak temen tapi temen-temen juga mungkin temennya bingung mau top up dimana dan kalian bisa menjadi reseller tersebut reseller dari vogapin dengan pembelian harga diamond yang lebih murah bayangin deh kalau misalkan dari 14 diamond aja kalian untung 200 gimana kalau misalkan yang beli itu lebih dari 10 orang udah untung 2 ribu sih jatuhnya ya tapi ya namanya juga usaha namanya juga jualan ya kan dan buat temen-temen yang bingung gimana cara jualannya langsung aja nih klik butuh bantuan yang ada disini nih gue geser dulu pojok kanan bawah langsung klik dan langsung daftar di whatsappnya miminfogapin atau kalau temen-temen mungkin pemain instagram user instagram bisa langsung ke instagramnya dari vogapin temen-temen yang bisa gue pastikan adalah vogapin kalau urusan soal top up diamond udah mah cepet murah terpercaya dan ya gak mungkin dong gue ngasih ke kalian yang aneh-aneh ya kan tenang aja temen-temen di kelas KB gak ada yang aneh-aneh nah sekaligus gue juga mau kasih tau ke temen-temen semuanya kalau ada sistem reseller dari vogapin jadi buat temen-temen yang mungkin punya moda lebih dan kalian ingin membuka usaha kecil-kecilan kayak jualan diamond ya kan ini silahkan langsung chat aja whatsapp aja adminnya vogapin bilang min gue mau daftar jadi reseller vogapin gue tau dari KB nah itu tentunya vogapin karena bekerja sama dengan KB udah pasti kalau kalian-kalian nih bilangnya bang gue tau vogapin dari KB gue mau jadi reseller pasti bakal dipermudah dan dikasih diskon lebih temen-temen untuk mendaftar jadi resellernya jadi tunggu apa lagi kartun kembar Upin Ipin top up jadi reseller cuma di vogapin eh tapi gue gak cuma sekedar endorse dan udah ya habis itu biasa aja enggak gue mau menunjukkan kalau gue juga beli diamondnya nih ya gue bakal beli yang 355 temen-temen bisa lihat dulu nih diamond gue 69238 kalau gue beli 355 harusnya ini bakal jadi 695 temen-temen ya let's go kita pake curious aja lah biar gampang ya kan temen-temen yang paling penting adalah jangan lupa untuk pilih nominal diamondnya terus metodenya apa masukin ID-nya di bawah ya kan sama nomor HP nah bakal gue sensor nih bagian nomor HP dan juga ID-nya temen-temen biar temen-temen cobain sendiri nanti ya nah ini udah dimunculkan ya kan nah gue bakal ngescan dan bayarnya pake OVO temen-temen karena kebetulan pake OVO gue paling sering sih jadi lancar lah ya nah gue udah bayar nih kebetulan kan pesanan ini bakal keadaan luar oke nah gue udah bayar nih ya kan terus gimana kalau udah bayar refresh set lunas oh lunas coba kita liatin game boh keisi langsung guys gila gak pake babi bubebo cuma sedetik langsung masuk diamondnya bukti real nyata no fake ya kan langsung kalau gak beli diamond coba kali aja rejeki kalian buat dapet jajan lebih jadi reseller di vogapin.com kita bakal mulai dari dewa temen-temen dan disini kalau gue mau ambil alur ceritanya dewa tuh lagi unggul dari segi point kill dan kebetulan ray 5-0-0 jadi 5 point kill ini datangnya dari ray semua dan anggapannya berarti ray 100% kill participation nah disini cheliboy tumbang otomatis lord itu bakal bener-bener mahal harganya cuma menurut gue ini opini gue pribadi ya silahkan kalian tidak suka silahkan kalian mungkin setuju it's okay bahkan kalau misalkan kalian mungkin punya opini sendiri silahkan tuliskan di kolom komentar assassin jungler bahkan seperti funny menurut gue kayak apa ya jatuhnya gue bilangnya bahasanya tuh kayak kalau misalkan ngelord itu beresiko wah itu bahasa gue yang paling aman banget resiko ketika assassin jungle yang bukan bermain dengan basic attack melakukan lord itu tinggi banget potensinya kalau dia bakal kena pick off dan hal tersebut terjadi ketika rasi notice gara-gara pie itu jalan ke lord dan ngeliat kalau ray lagi pegang lordnya langsung the way of dragon semua damage nya ke ray kena shutdown dan disini dewa ngelepasin lordnya ini jadi turning point dari alter ego dan alter ego yang tadinya unggul seribu tiba-tiba unggul jadi dua ribu satu tuker dua ya kan dan ini udah cukup untuk take over lord bahkan gue ngerasanya kalau misalkan ini link ya link oke lah kalau link masih oke banget untuk kalian mungkin ngelord gitu loh karena masih punya power basic attack hayabusa juga menurut gue oke karena pasifnya juga ngebantu banget biar dia tuh ngedapetin lord lebih gampang apalagi kan hayabusa juga attack speednya lo main cepet hell card gue setuju tapi buat fanny karena dia ini typical hit and run dan kalau posisinya kayak kayak gini loh terekspos banget ini kayak mempermudah hero-hero yang punya efek lock itu nangkepnya lebih gampang gitu loh lo liat pie-nya aja loncatnya kesitu ya kan dan dari sini dewa bener-bener kebalik semua gamenya dan Nino kayak nge-zoning tiga pemain dan ini berdempetan semuanya bayangin lagi ultimate dia tinggal tembak satu panah dan itu udah bisa dipastikan damage-nya bakal meledak banget liat Dixon darahnya temen-temen Dixon darahnya dari segini nih set oh itu satu hit lagi dia kemungkinan besar hilang sih apalagi Nino-nya masih ada ultimate dan memang kalau misalkan assassin jungler ditanya meta apa enggak meta tapi memang sangat berisiko sekali kalau misalkan posisi seperti tadi selanjutnya ada aura fire yang bakal gue perlihatkan untuk team fight di turtle-nya dan ini kayaknya alesan deh kenapa aura fire tuh kuat banget di team fight turtle-nya dan temen-temen harusnya menyaksikan secara detail dan pelan-pelan sih jadi gini semua berawal gara-gara team fight 4 lawan 2 ini 4 lawan 2 dong gue anggap karena memang kebetulan temen-temen dari geek tuh lebih ready untuk ngambil turtle yang pertama dan memang semahal itu turtle yang pertama dengan 12,5% bonus EXP untuk semua team dan itu akan membuat roamer tuh gampang banget buat dapetin level yang keempat nah liat disini high level 3 baleski level 3 dan kebetulan gara-gara satu hal fun-nya dapetin retribution high-nya level 4 high-nya langsung engage ke arah sini ya kan ini udah pasti lah Niall gak bakal punya escape ability dia gak punya purify juga dan langsung di all-in pro wave semua damage-nya masuk aboy gak sempet nyelamatin malah aboy yang tertangkap dan Aran udah tinggal kasih crowd control yang banyak banget ke temen-temen dari geekfarm bahkan high masih sempet untuk nyalain pasifnya geekfarm kehilangan dua pemain ya emang ditukar sama satu sih cuma ya disini posisinya baleski juga gak bisa ngedetect apapun karena memang kebetulan disini geekfarm itu ya jatuhnya kayak walaupun unggul dari segi kuantitas tapi kualitas hero-nya kalah temen-temen karena yang pertama ya ini thanks to fun juga ya retribution-nya yang begitu on point dan high yang tiba-tiba dapetin level yang keempat pas banget nyalainya disini jadi udah langsung di burst boh sin kasih damage high kasih damage dan sepenting itu temen-temen untuk mendapatkan sebuah turtle turtle yang pertama makanya aura fire ini getol banget nih buat dapetin turtle yang pertama dan mungkin kalian harusnya terinspirasi atau minimal termotivasi untuk ayo dong teamfight di turtle let's say disini kalau misalkan temen-temen ngeliat ya setup dari awalnya geekfarm ini udah berempat menandakan menandakan xp laner roamer come on men kerjasamanya itu tingkatin buat dapetin setup yang bagus dan ini adalah contoh walaupun geekfarm gak dapetin turtle-nya dan di take over sama aura fire tapi lihat backup aura fire di belakang udah level 4 dan keluar ultimate semuanya dan gak ragu-ragu ngeluarin ultimate-nya karena let's say ini diamanin sama geekfarm turtle-nya aura fire ini tetap bakal all in kenail lihat semuanya pasti bakal di teamfightin emang ada 2 cari sih buat sekarang kalau misalkan di turtle teamfight 4 lawan 4-nya kalau kalian gak dapet turtle-nya yaudah ganyang orangnya aja itu udah valid no debate sih harusnya selanjutnya untuk geekfarm nah baru nih fokusnya ke geekfarm nih temen-temen ya sekarang gue mau memperlihatkan rotasi geekfarm yang menurut gue menarik sekali temen-temen di saat patch baru fokusnya ke turtle fokusnya tuh menit 2 teamfight gede di turtle berempat ya kan baloisky memunculkan rotasi yang menarik sekali dengan metode 3 man move jadi gini pertama baloisky dan aboy ini dia coba buat kontes little wonderer temen-temen bisa lihat lah disini kontes little wonderer-nya bakal seperti apa detik 47 muncul langsung di kasih damage pelan-pelan dan nile itu di top lane dia ngegerakin rotasi normal untuk jungler kenapa gue bilang untuk jungler karena gini turtle kan disini rata-rata di rank games aja pasti bakal start buffnya itu dari yang deket sama turtle nah karena yang deket dari turtle adalah purple buff nile start dari purple buff menuju ke bawah dia emang udah mau set up buat nge-gang ke arah gold lane dan disini geekfarm maksain untuk dapetin little wonderer walaupun gak dapet yang penting udah nyoba nah pas gagal mereka langsung gerak ke mid nge-clear ya kan cuma baloisky nya lanjut rotasi ke atas karena dia udah tau nile gak bakal kontes retribution di little wonderer jadi fokusnya dari awal rotasinya dari awal udah ketahuan geekfarm emang niatnya mau engage ke gold lane dan berhasil gak semua rotasi itu menuju ke xp lane temen-temen makanya ada beberapa hero yang memang dari awal diuntungkan kayak kufra chow atlas grog mungkin buat nge-zoning out buat nabrak tower lebih tepatnya atau jangan-jangan kalian punya hero sendiri buat nabrak tower coba tulis di kolom komentar biar mungkin pulih hero kita buat roamer-roamer yang rotasi dari awal dan connect sama jungler nya itu bisa lebih banyak variasinya ini dari awal tuh purple buff langsung ke orange dan lanjut ke top lane karena memang nile nya juga farming pattern nya bakal ke top lane gitu loh karena dia start nya dari bawah sih dan setelah itu dia bisa ngamanin ini nih si scale lizard tuh dia modal red 3 aja udah ngasih assist dan level 4 tentunya dan jangan lupa temen-temen jangan salah juga walaupun banyak yang bilang di patch baru roamer itu susah banget buat dapetin level yang keempat di menit yang kedua gak menutup kemungkinan kalian bakal dapetin level 4 di menit yang kedua kalau misalkan teamfight di early game kalian bener-bener menangkan sedari early banget dapet 2 atau 3 assist itu udah pasti level 4 harusnya tapi bareng sama mid lane ya selanjutnya dari rebellion zion nih wah tujuan dari gord mid lane kalau misalkan temen-temen mungkin cuma mikirnya oh ini emang cheese strut ya kan rebellion zion alasannya yaudah karena mungkin butuh hero yang nge-clear cepet oke itu 1 masuk akal 2 skill 1 nya kan di buff bang gord ya kan jadi udah bisa dipastikan dia pengen buka meh pakai skill 1 itu alasannya masuk akal juga tapi kalau temen-temen liat dari kombonya draft evos legends disini mereka udah munculin roamer florin dari 3 pick atas nah 3 pick atas ini tuh kayak ngebuka potensi yang pertama funny yang kedua adalah gord dengan damage terus-terusan atau dps nya continuous damage yang tentunya bakal nutup banget buat heal nya florin dan disini kalau temen-temen liat rebellion zion selalu jalan bertiga liat franco sama gord nya mereka selalu jalan berdua dan nanti dia tuh bakal ngejemput 2 orang antara funny nya vincent atau heiss amor dengan beatrix nya liat mereka gak pernah lepas dengan 3 man move ini adalah sebuah metode dengan tujuan kalau misalkan audity z nya dapetin iron hook atau dia ready dengan ultimate semua damage nya yang masuk tuh cukup karena ada florin florin heal nya global dan hal tersebut akan mempersulit temen-temen dari rebellion zion untuk melakukan kill cuma liat deh damage nya yang diberikan ke krain iron hook 6% damage cutthroat dan bahkan dikasih mystic gust dan segala macemnya damage nya cukup pick off jalan dan evos legends jadi pincang kenapa gue bilang pincang karena secara draft mereka kan bawa florin bawa hero-hero support healer artinya mereka main team fight kalau main team fight berempat yaudah pasti kalah lah secara angka itu logika dasarnya temen-temen dan rebellion zion gak semerta-merta ngambil gord bukan tanpa alasan mereka udah mempertimbangkan ini biar damage dari rebellion zion ketika auditi z all in dengan ultimate nya itu gak sia-sia dan damage nya jadi cukup gitu loh untuk melakukan eksekusi sekarang giliran onyx wah kalau gue ngomongin onyx nih ya onyx nih terlalu banyak banget gak heran sih dia tuh jadi pemuncak last man half season juga champion dia kan mereka itu dari segi apa ya decision nya sih yang mateng banget gini loh temen-temen ketika ada turtle pastikan temen-temen tuh fokusnya ke roamer dan exp tapi untuk onyx terutama boots matanya dia ini tuh cuma menuju ke arah ken sebagai jungler musuh dan ini yang mungkin sering terjadi ketika di match-match onyx lainnya yang pertama adalah ketika onyx sadar nih ya kan kalau bigetron ini belum siap junglernya buat nge-tartle mereka gak bakal all in mereka bakal tarik ulur tuh liat mereka bakal tarik tarik ulur bener-bener tarik ulur terus reset turtle nya setelah turtle nya kereset nah mereka coba provoke teamfight lagi nih kayak gini nih boots nih tuh nge-provoke teamfight tarik turtle nya kereset apa enggak liat kan tuh tuh boots nya mau niat buat narik lagi nih set nah dia mau reset lagi dan akhirnya disini kereset lagi tujuannya apa tujuannya emang onyx itu nyari jungler musuh dan ngasih space juga buat kairi karena kairi nya masih jauh di bawah sementara liat pas super ken nya juga ternyata ke bawah lagi nih nge-buff dulu ya kan biar mungkin levelnya setara sama kairi lagi dan lagi boots pegangin turtle nya gak cuma pegangin turtle sih dia pegangin sorizo dia pegangin ki dan ketika kiboy udah level 4 nah ini dia nih momen genderang perang sudah mulai dikumandangkan turtle di set up nah boots ngeliat super ken itu langsung matanya ijo boh liat tuh liat bener-bener langsung di flicker gak ragu-ragu sama sekali dan emang yang diincer sama boots adalah jungler nya saja sama kiboy juga tuh ini yang mungkin dimaksudin sama banyak orang kalau misalkan lu punya exp dan roamer yang connecting yaudah matanya pasti ke jungler sehingga jungler tim lu itu bakal bebas banget kayak kairi untuk dapetin retribution dan ini yang dilakukan sama boots dan kiboy ini luar biasa sih targetingnya alukart nya bener-bener ditarik pake divine judgment gak bisa retribution dan masih dipegangin ken nya liat ngeri kasih pulang ini aja udah memperlama farming untuk ken dan bigetan alfa karena liat sorizo sorizo dari tadi narik ulur turtle cuma dapet 1 assist levelnya juga bahkan kalah sama sans yang dari tadi bolak-balik untuk dapetin assist dan plus turtle juga yang ditapetkan sama onyx membuat sorizo ini jatuhnya rugi karena apa karena sorizo level 4 kayak gini posisinya dan boots udah mau level 5 sepenting itu turtle temen-temen makanya xp roamer ini punya tanggung jawab yang luar biasa besar lah di patch kali ini masih ada bigetron ya kan yang nanti bakal gue bahas untuk kali ini tapi sebelum bigetron ya kan kalian tonton video yang satu ini oke kita mulai dari bigetron di menit 1.50 lebih ya kan dimana posisi dari super fin itu membuat sebuah gerakan yang namanya fake rotation ini mungkin untuk beberapa temen-temen yang ngikutin MPL dari lama udah sering banget ngeliat hal kayak gini dan kenapa gue sering banget ya untuk membahas hal-hal kecil kayak gini berulang-ulang karena gue ngerti banget yang namanya kebiasaan itu gak mungkin satu kali terus bisa diterapin di rank games tapi kita tuh harus bener-bener diulang-ulang baru jadi kebiasaan dan liat super fin nih kalau temen-temen selesai dari mapnya di mid pas super fin selesai dengan level 3 dan dia bikin van strongnya sekarat posisinya dia rotasinya tadi kebawah ya kan nih rotasinya kebawah set ya kan secara logika van strong pasti bakal ngasih informasi kalau kajanya fin bakal ada di kisaran mungkin ya mungkin kayak dibu sini dibu sini atau bahkan dibu sini karena ya itu adalah tiga rumput yang bagus buat kaja bersembunyi apalagi kajanya masih ready flicker makanya liat tifos legends gak berani untuk buka map karena fluffy juga no info gak ada yang bisa buka map yang bisa buka map cuma no varia dan boom tiba-tiba karena finnya ngebuat rotasi palsu yang awalnya van strong mengira atau berasumsi bahwa fin menuju ke arah bawah tiba-tiba finnya belok ke atas wah ini gerakan cantik banget sih buat pemain kaja pemain franco dan emang ide utama dari gerakan ini adalah mengancam gold laner musuh agar dia tidak bisa farming itu yang pertama yang kedua biar gold laner kita bisa lebih menang early game nya boom dan dari sini game kedua bigetron alpha ini kan one sided gue bilangnya branch bener-bener under level banget dan semuanya itu bermula dari super fin yang mendapatkan momentum fake rotation dan dapetin asis bagus banget di top lane kalian mungkin yang menonton video gue sekarang karena gue bahas evos legends kayaknya gue udah mulai paham deh waktu ag berdebat sama hiju me yang soal gas aja ketika memang jungler musuh itu walaupun setebel fredrin gak punya immortality dan ini adalah bukti ketika kita ngeliat pertandingan evos legends versus bigron alpha di game yang pertama kebetulan hal pertama yang pengen gue highlight adalah super ken yang gak punya immortality ketemu sama van strong van strong nya langsung ngegas kratenya narik branch nya langsung ngasih semua damage nya ke super ken dan ketika posisi kayak gini bigron alpha kan emang badannya cuma di ken doang kan di ken doang karena apa ken fredrin franco itu bukan tipe badan eksport juga jatuhnya tipe yang ngasih efek slow lah ngasih yang cccc kecil gitu loh gak kayak fredrin yang bisa ngebadanin yang punya efek stun efek taunt yang bisa ngikat ya kan dan bisa ngasih burst damage pake update seluruh ultimate nya finn ambil satu orang nge-delight faramis tapi branch nya itu nge-delight super ken juga dan saken tiba-tiba kena burst kena burst dari tas kena burst dari branch juga ini mungkin yang dimaksud sama ag ya kalau kita ngomongin soal late game decision karena emang kalau di late game di menit 2-1 kayak gini kalau kita ngeliat jungler musuh gak punya immortality gas aja kenapa gas aja karena kalau temen-temen liat dari battle spell pemegang retribution jungler itu kan gak ada flicker dan escape ability nya dia cuma pake ya ini pake ice retribution tambah movement speed itu juga kayak maruhnya berapa persen sih di late game gitu kan tuh liat pas udah liat di game apalagi memang damage nya cukup itu jadi targeting yang ngeri banget dan gue jadi paham gitu loh perdebatan ag sama hijume yang mungkin ada di evos tv yang kita cuma liat dari depannya aja ini adalah contohnya temen-temen dan di game ini evos legends menang tentunya menang juga dengan decision yang mateng banget di late game kayak tadi contohnya all in kepada jungler yang gak punya immortality di menit-menit late game selanjutnya adalah tim papan bawah yang lagi win streak 3 kali dan berusaha naik ke atas alter ego yang kalo kita liat dari alter ego ya alter ego ini tuh gue suka banget sih form barunya mereka mereka tuh mainin connection atau koneksi chemistry dari celliboy dan pie yang dimana celliboy nya hero tebel pie nya juga hero tebel liat gimana cara koneksi mereka pertama pie ini bener-bener jadi sosok yang tiba-tiba ngilang aja tiba-tiba ngilang aja dan yang nyari informasi adalah celliboy kenapa bisa begitu karena kebetulan disini martis sebagai tanda kutip ya semi tank jungler lah dia level 14 itu yang pertama dan dia tebel banget disini temen-temen celliboy tebel banget dan beda 3 level sama banana poke damage nya gak bakal berasa sama sekali nah setelah tadi seer pie keliatan di mid ini kan dia kan langsung ke bawah nih dia langsung ke bawah dia langsung cari posisi dan celliboy cari informasi di top lane ada siapa aja tujuannya kalo misalkan di top lane ada 4 orang atau 3 orang ya kan ya berarti kan pie disini gak bakal keganggu nih gak bakal ada yang ngedetect pie yang mungkin bisa ngedetect pie adalah magic sentry kalo misalkan disini skylar buka tapi kan kebetulan skylar abis perang sama lord dibawah jadi yaudah jalan lah ke mid dengan tujuan mau ngedefense mid dan tiba-tiba ada ulti no variasi yang ngedetect 3 pemain sekaligus clay, naomi, banana yang ini makin memastikan lagi kalo wah ini mah bisa disandwich kalian tau sandwich kan anggaplah RRQ ini dagingnya A.E ini rotinya yang di yang di luar tower ini tuh roti bawah pie itu tuh pelengkap roti atasnya ditambah kalo temen-temen mungkin mundurin ke belakang sedikit versik itu lagi nge-clear top lane dan itu adalah sebuah decision yang sempet keliatan sama temen-temen alter ego sekalipun linknya dateng ya kan ini kan udah show duluan nih di top lane ya gak bakal sempet linknya buat dateng karena emang pie-nya udah zoning duluan dan koneksi dari informasinya cheliboy pie yang nge-zoning out dan udil yang nutup escape route-nya dari RRQ atau jalan keluarnya RRQ ini sih chemistry gue bilangnya apa ya chemistry roster dinasti alter ego bukan kesultanan ya sorry dil soalnya kan dari dulu nih roster nih udah lama banget kan ini emang gak bisa dianggap reme cuy soal connection soal kompak-kompakan soal chemistry emang ini yang membuat alter ego tuh kuat banget dari segi in-out team fight dan dari segi kontes objektif mereka udah lebih rapi daripada 2 minggu pertama ya inilah dia alter ego yang baru abis patch baru juga lagi mainnya lebih agresif selanjutnya adalah rotasi RRQ yang menurut gue menarik perhatian sih pas lawan dewa ya tapi ya temen-temen ya yaitu lah formasi 3-2 jadi 4-1 wah ini ini rotasi yang menurut gue ya gak semua tim tuh bisa secepet RRQ buat shifting dari 3-2 ke 4-1 yang pertama adalah banana nih kayak bikin skar dikson dan ditambah versik yang ngelakuin invade jungle nah posisinya 3-2 dong skyler sama naomi di atas engage karah wat ya kan yang di bawah itu mencoba untuk ngedapetin orange buff kebetulan di top lane tau nih karena di bawah lagi bikin action RRQ di atas gak ada yang mau bikin action duluan sehingga dengan lapu-lapu yang nge-cut wave dan fredrin versik yang kebetulan dapet orange buff ini kan jatuhnya kayak ngebuka jalan duluan lah biar nantinya yang di bottom lane jemput atas ya kan 2 jemput 3 nah 3-2 nya ngelepas karena clay nya tiba-tiba join sama skyler dan naomi 3-man move nya masih ada nah pas turtle nya di take sama RRQ mereka cuma tarik turtle nya tapi gak ngereset karena apa? karena mereka tau versik abis dari bawah pasti bakal ke atas dan dengan movement 20 detik dari bawah ke atasnya versik itu udah cukup banget dong buat dapetin turtle ini tanpa adanya kontes sama sekali tapi yang temen-temen harus liat juga clay sama badana kan nge-clear mid nih mid clear bawah clear top lane sisanya dan liat dari 3-2 jadi 4-1 skyler belok langsung ngeliat kompak banget digerakannya set empatnya kesini karena mereka udah tau nih bottom lane gak mungkin di split push mid lane juga gak mungkin di split push yaudah top lane tapi di satu sisi lainnya dewa juga gua nyimpulinnya kayak mereka fokusnya ke purple buff tapi mereka lupa buat bukain Watt nya di top lane jadi kayak miscom iya dan mungkin Watt juga gak expect di bawah menit ke 5 tiba-tiba digeng 4 orang buh liat masuk semuanya dan versiknya juga balik lagi ke posisinya dia nge-jungle banana juga langsung recall walaupun skyler nya tertangkap tapi ya pertukaran goal to ker gold plus 1 turtle RRQ tetep untung dan menurut gua kalo ngomongin rotasi ya emang sekarang tuh tergantung sama siapa shot call dan apa decision dari tim semua tim bisa ngelakuin yang kayak RRQ lakuin loh temen-temen tapi emang gak semua tim mungkin sesmooth RRQ dengan sistem rotasi karena yang gua liat dari dulu RRQ tuh paling disiplin soal wave minion mungkin itu kali ya alesannya kenapa RRQ jarang kena split push kali ya dan itu menjadi penutup untuk video kali ini temen-temen dan gua juga bakal nunjukin untuk jadwal minggu depan minggu kelima sebelum MPL bakal libur 2 minggu karena kita bakal mendukung timnas Indonesia untuk ajang ISF silahkan di screenshot silahkan dicatat temen-temen tanggalnya dan jangan lupa cek description atau pin komen gua silahkan buat temen-temen yang mencoba atau pengen silahkan nih buat temen-temen yang mungkin mau mencoba ya kan nyari jajan tipis-tipis ya kan atau mungkin pengen sekedar ranknya tinggi atau mungkin pengen yang diamond murah juga silahkan cek di bawah nih di description pin chat juga bakal gua taro dan sampai jumpa lagi di minggu yang kelima jangan lupa bahagia dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati